Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jumkering. Video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi 6A, nggak ada sidik jari. Masuk ke sini dalam keadaan menyala, tetapi tidak ada sinyal sama sekali. Perhatikan di sini, ini LCD-nya agak bermasalah ya. Tapi kita akan fokus perbaikan pada sinyal. Kita cek di kartu SIM, ada Indosat dan XL. Ini terbaca ya, tetapi tidak ada sinyal. Sinyalnya silang seperti ini. Ini menggunakan kartu saya, kartu aktif ya. Biasanya di sini ada sinyal, walaupun susah tapi ada sinyal. Jadi ini sudah digontak-ganti kartu, tetap tidak ada sinyal. Kebetulan pemilik HP ini, dia itu tukang jual-beli HP minusan. Jadi dia sudah sempat bongkar sendiri, sudah dicek bagian antena, bagian board bawah. Katanya nggak ada masalah, tetapi tetap nggak ada sinyal, akhirnya menyerah dibawa ke sini. Oke, langsung saja kita coba kerjakan. Yang pertama itu kita harus cek baseband. Kalau HP Xiaomi Redmi 6A ini ada di tentang telpon. Kemudian versi Pita Basis itu ada. Versi Pita Basis itu ada datanya, artinya ini baseband-nya aman. Berikutnya kita cek email, bintang pager, 06 pager. Email-nya ada, baseband-nya ada. Berarti software ini nggak ada masalah ya. Ini kondisi mesinnya setelah saya bongkar. Kalau kita lihat sekilas itu mesinnya masih bagus, seperti belum pernah diservis ya. Ini papan charge bawah juga masih ori. Kita akan coba perhatikan. Untuk bagian antena, ini sepertinya juga masih bagus ya. Ini masih menempel dengan bagus. Ini juga jalurnya tidak ada yang mencurigakan. Ini bagian bawah juga masih bagus. Ini pemancar antenanya juga masih terpasang bagus. Tidak ada komponen yang mencurigakan. Berikutnya kita akan cek bagian blok sinyal berada di sini. Kita buka, ini kaleng penutup sinyal. Kita lihat di sini area sinyal juga sepertinya masih bersih. Belum pernah diperbaiki sama sekali. Bukan kita coba lakukan pengukuran pasif. Belumnya kita buka dulu skema Borneo. Ini dia hardware solutionnya Redmi 6A dual slot. Kita buka bagian network. Ini sudah terbuka. Kita akan coba ukur pasif jalur yang memiliki tegangan. Contohnya ini ya. VRF 1,8PMU. 1,2PMU. 1,8PMU. Ini akan kita ukur. Ini juga V-BAT. V-BAT-nya sepertinya tidak ada masalah karena HP masih bisa menyala. Kemudian V-BAT ke sini masuk atau tidak. Kemudian ini VP-APMU juga akan kita ukur. Kita akan ukur pasif dulu. Artinya kita mengukur tanpa menyalakan HP. Jadi kita mengukur nilai hambatannya saja. Kalau diukur pasif tidak ada masalah. Baru kita melakukan pengukuran aktif. Langsung saja kita gunakan avometer. Avometer. Yang pertama akan kita ukur area blok sinyal yang atas. Merah kita letakkan di ground ya. Ini merah kita letakkan di ground. Ini ground. Ini juga ground. Kita letakkan di sini saja. Kemudian hitam kita letakkan ke titik ukur. Ini aman. Tidak konslet. Jalur VRF 18 PMU normal. Di sini tidak ada konslet. Kita akan ukur VRF 12 PMU di sini. Apakah ada konslet atau tidak. Tidak ada konslet ya. Ya aman. Kita akan ukur VIO 18 PMU di sini ya. Ini posisinya agak susah kalau kita tidak membuang kaleng. Tapi ini sudah kelihatan. Akan kita ukur juga. Ini aman. Tidak konslet ya. Berikutnya akan kita ukur V-bat. V-bat sepertinya aman ya. Karena HPnya masih menyala. Kalau V-bat konslet biasanya HPnya tidak menyala. Tapi tidak apa-apa kita ukur saja. Ya aman. Dia tidak konslet. Berikutnya coba kita ukur VPA PMU. Ternyata VPA PMU konslet. Ini 3 kapasitor konslet semua. Coba kita ukur dengan diode mode. Konslet 0,0. Konslet 0,0. Sudah ketemu. Berarti ini VPA PMU ini konslet. Jalur ini ya. Jalur ini kita temukan konslet. Kita akan coba buka bitmap dulu. Untuk mengetahui komponen mana yang berpotensi konslet di jalur ini. Tadi kita ukur komponen ini. Konslet. Mengarah ke ICRF dan kapasitor di sini. Berarti kemungkinan besar ini kalau tidak konslet ICRF ya kapasitor yang di sini. Berarti komponen yang berpotensi konslet. Kalau tidak kapasitor ini. Ya IC ini. Kalau ini sepertinya resistor ya. Resistor itu tidak menyebabkan konslet. Berarti antara kapasitor atau IC. Nah bagaimana kita menentukan komponen mana yang konslet. Kita bisa saja melepas IC ini. Kita lepas IC. Apakah masih konslet atau tidak. Oke akan coba kita lakukan ya. Lepas IC ini ya. Kita bongkar lagi ya. Baik ini mesinnya sudah siap untuk kita eksekusi. Sebenarnya kita bisa melakukan langkah yang lebih efektif. Yaitu dengan cara melakukan suntik tegangan. Di kapasitor yang tadi konslet. Kemudian kita perhatikan komponen mana yang panas. Itu akan ketemu penyebab konsletnya ya. Kita bisa gunakan bantuan thermal camera. Tapi di sini saya coba akan praktekan tanpa bantuan thermal camera ya. Barangkali nanti penontonnya bosan. Lagi-lagi thermal camera kayak gitu. Oke langsung saja akan kita eksekusi dengan cara melepas IC RF. Di sini kita gunakan panas yang cukup tinggi. 380 kemudian anginnya 100. Untuk angin 100 saya tidak menggunakan mikroskop. Karena cukup berbahaya. Bisa membuat PCB kembung. Jadi kita gunakan tanpa mikroskop seperti ini. Ini dia IC RF nya sudah terlepas ya. Rapi pelepasannya. Berikutnya akan kita ukur lagi. Jelur yang tadi konslet. Tadi di kapasitor ini konslet. Sekarang setelah kita lepas IC RF apakah masih konslet atau tidak. Seperti biasa merah kita letakkan di ground. Hitam kita letakkan di titik ukur. Sudah ada nilai hambatan 0,4. Tadi saat kita pasang IC RF itu hambatannya 0,0 ya. Sekarang setelah kita lepas IC RF sudah ada hambatan 0,4 ohm. Artinya jalur tersebut sudah tidak konslet. Berarti memang benar prediksi awal kita bahwa penyebab konsletnya adalah IC RF. Tugas kita selanjutnya adalah kita mengganti IC RF ini. Kodenya apa ini? IC RF dengan kode 77638-21. Punya nggak ya saya? Coba saya cek dulu. Baik setelah saya cari-cari IC RF dengan kode 77638. Di stok mesin bangkaian saya, saya tidak punya. Tapi disini saya akan coba ganti dengan IC RF 77643-21. Kalau bawahannya adalah 77638-21, akan coba saya ganti dengan IC RF 77643-21. Jadi saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Tapi karena stok IC RF saya kosong, jadi saya akan coba pasang IC RF dengan kode berbeda. Akan berhasil atau tidak? Langsung saja kita eksekusi. Sebelumnya kita akan bersihkan dulu. Ini sisa timah yang ada di PCB akan kita bersihkan. Ini dia pembersihan PCB. Sudah cukup bersih, sudah kita tambahkan timah juga. Yang penting itu tepi-tepinya ya. Kalau tengah ini ground, nggak perlu kebanyakan timah. Langkah berikutnya akan kita coba lepas IC yang akan kita gunakan untuk mengganti ya. Akan kita lepas tanpa menggunakan mikroskop. Ini dia, IC-nya sudah terlepas. Akan coba kita bersihkan dulu kaki-kakinya. Ini masih ada kaki-kakinya. Akan kita buang timah yang ada di kaki-kaki IC. Kemudian akan kita ganti dengan timah yang baru. Ini dia penampakan IC RF. Setelah kita bersihkan dan kita ganti timahnya. Ini siap untuk kita pasang. Sebelumnya kita kasih vlog. Tidak usah terlalu banyak. Posisi IC RF-nya tidak boleh terbalik. Ini sudah siap kita pasang. Akan kita gunakan blower. Dengan settingan panasnya 380. Anginnya kita turunkan jadi 40. Sudah cukup. Berikutnya akan kita dinginkan. Kemudian kita coba rangkaik mesin. Ini bautnya belum kita pasang semua ya. Kalau kita coba tes dulu. Ini sudah kita nyalakan. Gimana? Saya tapi di jalan ada badut. Ada badut? Liatin ke kamera tuh. Liatin tuh. Halo. Kamu kelihatan nggak sih? Coba sini. Iya kameranya ayah disana tuh. Bilang halo ke kamera. Itu kamera ayah lagi bikin video. Halo. Nama aku? Nayara. Nayar siapa? Gumpet. Ayah kerja dulu ya. Coba ini ya. Iya ini buat kerja. Turun sana turun. Baik. Ini HP-nya sudah menyala. Tadi anak saya itu ya. Kan coba kita tes. Kita pasang kartu SIM. Ini juga kita pasang. Wow. Sudah ada sinyal sepertinya. Oke. Kita perhatikan lagi. Wow. 4G Indosat Oredo. Mantap-mantap. Pasang dua kartu. SMS sudah masuk. Sinyal 4G sudah muncul. Kemudian SIM satunya juga sudah muncul. Oke. SIM dua-duanya muncul. Kita kasih lihat. Supaya lebih jelas. Ya. Kedua SIM sudah muncul. Sinyal. Ini sepertinya udah normal. SMS sudah masuk. Kita akan coba gunakan untuk cek pulsa. Ya. Dalam. Ayah lagi kerja dulu. Cek pulsa sudah jalan. Ini pulsa saya masih 8.900. Berikutnya akan coba kita aktifkan data seluler. Internet Indosat. Saya coba aktifkan data seluler. Datanya sudah aktif. Saya akan coba buka internet. Ini buat ngetik susah. Kita lepas. Kita ketikan. Teknisi. Cungkring. Kita cari. Apakah internetnya sudah jalan. Dan ya. Internet sudah jalan. Waduh. Ini kita ketik teknisi cungkring. Muncul ya. Alhamdulillah. Ini internet sudah jalan. Cek pulsa sudah bisa. Kartunya ini dua-duanya 4G. Berarti ini sudah normal. Ini kita kasih lihat. Tadi IC yang kita ganti. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu masih belum kita tutup. Kita kasih lihat dengan mikroskop. Ya. Terpasang IC dengan kode 77643-21. Bawaannya ini. Bawaannya adalah 77638-21. Kita ganti dengan 77643-21. Hasilnya normal. Tested. Jadi ini sudah tidak ada masalah lagi ya. Sinyal aman. Cek pulsa aman. Internet pun aman. Baik. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam soler panas. Mantap.